Lembaga Benabulu Foundation mengejak seluruh komponen untuk mendorong isu pengelolaan SDA dan mitigasi bencana dalam Pilkada Sintang dengan menggelar diskusi aktivis lingkungan hidup dengan awak media di Kanopi Sintang pada hari Minggu 27 September 2020. Koordinator Koalisi untuk SDA Lestari, Ireng Maulana mengungkapkan pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana hingga saat ini masih menjadi second commitment. Setelah janji manis mengenai perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ada beberapa hal yang membuat pembahasan SDA dan mitigasi bencana bukan menjadi isu yang krusial. Salah satunya adalah minimnya penguasaan materi pengelola SDA dan atau ketakutan tersendiri mengenai basis pemilih. Budianto, salah satu pembicara dalam diskusi tersebut menyampaikan, Saat ini pengelola SDA dan juga tanggap bencana hanya ideal di atas kertas, namun tidak saat eksekusi. Pengabayan kedua hal tersebut memberikan dampak yang cukup buruk bagi kehidupan masyarakat di berbagai lini. Bencana alam yang saat ini terjadi masih dianggap biasa hingga terkesan diabaikan. Pemberitaan mengenai bencana hanya ada di permukaan saja tidak menggali lebih dalam. Padahal bencana bisa saja menyebabkan inflasi yang memberikan dampak tidak hanya pada warga di daerah terdampak, Kita melihat isu pengelolaan sumber daya alam dan tanggap terhadap kebencanaan di daerah, terutama di wilayah timur Kalimantan Barat ini, belum menjadi perhatian serius bagi para kandidat yang ikut bertarung di Pilkada 2020. Jadi kita menganggap isu ini menjadi penting untuk dibahas, karena semakin ke depan isu-isu soal pengelolaan sumber daya alam yang mestari ini menjadi konsentrasi semua orang, menjadi atensi semua orang. Dan kita juga melihat tren keakrapan masyarakat kita terhadap bencana ini sangat dekat dengan pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif. Paling tidak para kandidat yang ikut bertarung di Pilkada 2020 di Kalimantan Barat ini memiliki kesadaran, atau memiliki konsep, atau memiliki gagasan supaya pengelolaan alam di daerah, terutama sekali di wilayah timur Kalimantan Barat, di Sintang, dan Kaposulu, lebih memperhatikan kaedah-kaedah pengelolaan yang mestari ini. Mungkin setelah banyak diskusi-diskusi besar seperti ini, gagasan soal pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana bisa ditangkap oleh para paslon, kemudian kita ingin mendengar keseriusan mereka membahas isu ini. Kita bisa siapkan semacam diskusi publik di mana mereka itu tarung gagasan mereka soal pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana. Supaya masyarakat bisa melihat, supaya masyarakat bisa mendengar, supaya masyarakat bisa menilai paslon-paslon mana saja yang memiliki gagasan yang sulit soal pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi bencana. Terima kasih. 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 Terima kasih.